Halo teman-teman semua, saya sekarang berada di University of Pennsylvania. Ini adalah kampusnya Siapa Coba, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia di era SBY, yaitu Wakil Presiden Profesor Dr. Budiono. Beliau ada lulusan dari sini, dari PSD ngambil Bisnis dan Ekonomi. Ini adalah setu, Presiden Thomas Jefferson, oh no no no, Benjamin Franklin, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saya Gugun Gumilar, mahasiswa S3 di Inggris, tapi saya sekarang lagi berada di Amerika Serikat, di University of Pennsylvania. University of Pennsylvania adalah salah satu kampus terbaik di dunia. Salah satu alumni-nya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Budiono. Saya akan menjelaskan bagaimana salah satu tips untuk kuliah di luar negeri. Rekan-rekan semua, untuk kuliah di luar negeri itu adalah kita harus bisa bahasa Inggris, ya. Bisa bahasa Inggris, lancar, speaking-nya lancar, writing-nya lancar, kemudian listening-nya lancar, setelah itu reading-nya lancar, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Itu adalah salah satu kunci kita untuk kuliah di luar negeri, yaitu bahasa Inggris dulu. Kemudian yang kedua, sudah kita bisa berbahasa Inggris, ya, komunikasi. Yang kedua adalah kita punya TOEFL. Ya, untuk kuliah pada umumnya di Amerika Serikat, saya alumni dari Harvard, Amerika Serikat, S2-nya di Amerika. TOEFL-nya untuk S2 di Amerika, yaitu 550. Untuk S3, TOEFL itu sekitar 650. Jadi TOEFL ya, jadi teman-teman harus belajar dulu. Jadi yang pertama, komunikasi bahasa Inggris. Yang kedua, punya TOEFL. At least, kita harus punya 550. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pembuatan penulisan tesis. Kita biasanya diminta untuk S2 di luar negeri, yaitu diminta tulisan lima halaman mengenai apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita lakukan ketika kita akan kuliah di luar negeri. Biasanya untuk S2 dan S3. Atau disebut namanya Research Proposal. Research Proposal kita. Misalkan kita mau belajar tentang apa, tujuannya apa, terus sistem penelitiannya seperti apa, goalsnya seperti apa, nah itu dituangkan dalam Research Proposal. Kemudian setelah itu, ijasa translate kita. Ijasa, misalkan saya dulu S1 di Bandung, di UIN Bandung. Ijasa di-translate menggunakan bahasa Inggris. Ijasa tersumpah, kemudian transcriptnya, transcript nilai ijasa tersumpah juga. Jadi harus tersumpah semuanya. Setelah itu, kita punya rekomendasi. Biasanya untuk S2, kita punya dua rekomendasi. Satu dari dosen, satu biasanya dari aktivitas Anda di sosial. Nah, ini sangat penting. Atau dua-duanya bisa dari dosen universitas. Nah, ini penting, menggunakan bahasa Inggris. Jadi tujuannya, surat rekomendasi itu adalah untuk menekankan bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk sekolah di kampus tertentu, di Amerika misalkan atau di Eropa, untuk mendapatkan beasiswa. Dua ya, dua jangan lupa. Kemudian, yang terakhir, Anda harus kirim aplikasi tersebut semua, yang tadi saya sebutkan itu, ke jurusan dan universitas yang Anda tuju. Misalkan kampus University of Pennsylvania, misalkan di Amerika. Atau kampus yang lainnya. Nah, Anda masuk ke jurusan apa yang Anda inginkan, misalkan jurusan ekonomi. Nah, Anda masuk ke jurusan ekonomi, kemudian Anda email ketua jurusannya dan supervisernya. Kalau Anda sudah dapat supervisernya, nah itu Anda akan gampang ya, untuk mendapatkan beasiswa atau diterima di kampus tertentu. Nah, itu. Kemudian setelah itu, Anda mengisi aplikasi online setelah website. Nah, Anda harus lihat sekarang aplikasi website di online portal. Biasanya lama sekali untuk online portal dibutuhkan sebarang yang sangat sempurna. Oleh karena itu, siapkan berkas-berkas dari mulai sekarang ya. TOEFLnya disiapkan, research proposalnya disiapkan, kemudian ijazahnya disiapkan, transcript nilai disiapkan, setelah itu rekomendasinya disiapkan, dan setelah itu email ketua jurusan atau program jurusan, dan selanjutnya adalah kita aplikasi online portal di website-nya. Nah, sudah itu, nanti tunggu biasanya beberapa bulan Anda akan diterima atau tidak dari kampus tertentu. Nah, itu setelah singkat bagaimana kita akan kuliah di luar negeri. Pokoknya, kalau kita ada niat untuk sekolah di luar negeri, siapkan diri, ya. Kemudian bahasa Inggrisnya, Anda bagusin dulu kursus, kemudian TOEFLnya belajar dulu, ya, reading, writing, listening, kemudian speakingnya, kemudian Anda punya TOEFL sekitar 5.50 untuk S2 atau S3 6.50, sudah itu Anda punya riset proposal, apa yang akan kita lakukan ketika kita akan S2 atau S3, sudah itu kita email ketua jurusan, dan email supervisor, dan yang terakhir adalah kita, apa, email, sorry, kita apply online di portal website. Itulah step-stepnya. Oke, sukses teman-teman, ya. Itu secara singkat, kalau ada pertanyaan, nanti boleh ke email saya, gugun.gumilar.hotmail.com Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu. Berkunjung ke Indonesia, sometimes I visit Indonesia. Berkunjung, visit, oke? Ya, I'm going to do this. So, I'm going to run off a lot of people next year on TCH, so, we have two categories, right? So, the first category was the research image. Lihat jam, lihat jam. Jam, jam berapa? 5. Ya, agak bagus, jam 5? 5. 5. 5. 5. 2. 4. 2. 3. 5. 5, 2, 3. Bagus. Bagus. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Ayo selamat menikmati mengajar mengajar karena guru adalah guru terima kasih Pak Andrew oke ketika kamu di Indonesia jika kamu ada di Indonesia jangan berkata nama orang hanya berkata Pak atau Ibu oke karena itu tidak biasa menyebut seseorang dengan nama itu tidak polis di Indonesia ya oke dokter anak per per perempuan ya 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 selamat menikmati